Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota, Jawa Barat berhasil meringkus komplotan ganjal ATM atau anjungan tunai mandiri. Komplotan tersebut tertangkap setelah sebelumnya melancarkan aksinya di ATM Alphamart Mangkubumi, Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menangkap 3 orang dari total 6 pelaku. Sedangkan tiga lagi kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian alias muron. Modus komplotan ganjal ATM ini, para pelaku berupaya membantu nasabah yang kartu ATMnya pacat. Namun saat lengah pelaku malah mengambil ATM korban dan menukarnya dengan yang lain. Modus pelaku ini adalah mereka ada kelombokan atau kelombok dengan target ganjal ATM. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, mereka sudah punya peran masing-masing. Peran yang pertama dari pelaku adalah mencari lokasi ATM yang ada di jadikan target. Yang kedua adalah memasukkan tusuk gigi di dalam ATM. Begitu juga ada juga yang berperan untuk mengganti ATM dengan kurang-kurang membantu korban untuk mengambilkan ATM. Namun sebelum melancarkan aksinya, para pelaku melakukan survei terlebih dahulu. Mereka survei ke setiap ini market yang ada mesin ATM-nya. Sebagai informasi, pelaku yang berhasil ditangkap bernama Hairul asal Bogor, Lyong Trapolta asal Padang, dan Hirwan Shah asal Lapung. Ketiganya ini harus dilumpuhkan kakinya dengan timah karena sempat melakukan perlawanan ketika hendak kabur. Sementara itu, tiga komplotan pelaku ganjala ATM lain yang masih buron berinisial H, CP 30 tahun, dan C alias S 30 tahun yang ketiga berasal dari Lampung. Tiga orang pelaku ini kini masuk daftar pencarian orang Polres Tasik Malaya Kota. Afib Harapan Rakyat Tasik Malaya